sebuah pemandangan yang tidak biasa ini terjadi di hutan Kalimantan seekor burung sedang sibuk memberi pasokan bahan makanan kepada pasangannya yang sedang mengeram telur di sarangnya ada kurang lebih 62 jenis burung rangkong atau enggang yang tersebar mulai dari Afrika hingga Asia setidaknya ada 13 jenis berada di hutan Indonesia 3 jenis diantaranya bersifat endemik yaitu julang sumba atau Riticheros efreti julang Sulawesi, Riticheros kasidiks, dan kangkareng Sulawesi Rabdotorinus eksarhatus burung rangkong ini paling banyak berada di pulau Sumatra dengan 9 jenis 8 jenis di pulau Kalimantan, 3 jenis di pulau Jawa dan 4 jenis berada di kawasan Walacea dan Papua sebelum kita melanjutkan video ini ada baiknya jika kamu subscribe channel Senar Sakti terlebih dahulu untuk mendukung kami dalam upaya pelestarian alam termasuk satwa dan burung rangkong gading rangkong gading adalah burung yang sangat besar dengan bulu ekor bagian tengah memanjang dari ujung paru sampai ujung ekor panjangnya mencapai 190 cm dengan bentang sayapnya 90 cm dan berat tubuh hingga 3 kg dengan ciri khas pada kulit leher tanpa bulu yang berwarna merah pada jantan dan berwarna putih kebiruan pada betina serta memiliki paru simetris dan meruncing pada bagian ujungnya Cula atau balung di bagian atas paruhnya sangat padat dengan berat mencapai 10-13% dari berat tubuhnya yang terbuat dari keratin padat rangkong gading merupakan penyebar biji yang handal untuk hidup ia memakan buah arah hutan dalam jumlah banyak setiap harinya selain itu rangkong mampu terbang dengan jangkauan jelajah yang luas jika seekor rangkong bisa menyebarkan satu biji saja dalam sehari bayangkan jika dalam satu tahun berapa banyak hutan yang ia selamatkan hal ini membuat rangkong berperan layaknya sang petani hutan karena mampu menyebarkan benih buah arah lewat kotorannya dan menjaga kelestarian pohon arah rangkong gading bersifat monogami yaitu hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya ia akan memilih pohon berukuran besar dan mencari lubang alami yang berada di ketinggian 20-50 meter di atas permukaan tanah saat sarang yang tepat sudah ditemukan sang jantan akan menutup sarang dengan kotoran dan tanah liat namun menyisakan lubang kecil yang muat untuk paruh sang betina keluar agar bisa mendapatkan makanan yang diberikan oleh sang jantan selama bertelur rangkong gading betina akan mengurung dirinya di sarang dan bulunya meluru untuk dijadikan alas yang menjaga kehangatan telur kondisi ini membuat betina tidak bisa terbang sampai anaknya siap keluar dari sarang keluarga rangkong gading pun harus bergantung pada jantan untuk mengantarkan makanan jadi bisa dikatakan bahwa membunuh satu ekor jantan sama dengan membunuh satu keluarga rangkong gading di alam masa pengeraman telur rangkong gading memiliki masa yang terpanjang yakni 150 hari periode perkembang biakan dapat 6 bulan sekali dan hanya akan menghasilkan satu anak saja setiap periodenya sayangnya hal inilah yang membuat rangkong gading sukar untuk berkembang biak hingga menyandang status kritis atau sangat terancam punah rangkong gading adalah satu jenis rangkong istimewa yang ada di Indonesia gading pada paruh burung ini yang sangat bernilai tinggi membuatnya menjadi target para pemburu paruhnya diperdagangkan ke pasar gelap internasional di antara 13 spesies burung rangkong di Indonesia rangkong gading adalah jenis yang menyandang status paling kritis satu langkah menuju kepunahan statusnya meningkat hanya dalam waktu 3 tahun dari hampir terancam punah menjadi sangat terancam punah akibat maraknya perburuan dan hilangnya hutan akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara besar-besaran balung rangkong gading yang unik dan padat membuat perdagangan satwa ikonik ini melonjak tinggi pada tahun 2012 sampai tahun 2013 diperkirakan ada 6.000 ekor rangkong gading yang mati untuk diambil balungnya beberapa tahun terakhir tercatat bahwa permintaan dan aktivitas perdagangan paruh rangkong gading meningkat signifikan hal ini membuat populasi rangkong gading terancam kepunahan kesadaran masyarakat sangatlah penting untuk penyelamatan burung besar ini aturan dan pelarangan yang sudah ada harus dilaksanakan oleh aparat keamanan dengan sebaik-baiknya upaya sekecil apapun dalam usaha penyelamatan burung rangkong akan sangat berguna dan penting dengan membagikan video ini maka kamu juga sudah ikut serta dalam upaya pelestarian rangkong gading jika bukan kita siapa lagi yang akan menjaga kelestarian burung rangkong jika tidak sekarang lalu kapan lagi apakah kita hanya akan menjadi penonton kepunahan burung rangkong dan meninggalkan cerita tanpa anak cucu kita tahu wujud nyata dari burung ini dan akhirnya saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada kamu karena sudah menonton video ini hingga selesai dan telah mengunduh pengetahuan yang luar biasa dan beberapa masyarakat adat yang kita juga budayawan yang kita undang kita sama-sama merumuskan yang disebut dengan strategi rencana aksi konservasi rangkong gading dan dalam satu tahun ini kita sudah menuju di tahap akhir secara legal untuk mendapatkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai payung hukum ke depannya menjadi serak strategi rencana aksi konservasi rangkong gading di tahun 2018 sampai 2028